Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Hari Kepanggitan Nasional atau Harkidnas yang ke-113 pada 2021 ini, pemerintah Kabupaten Gawi melakukan upacara secara virtual. Inspektur upacara Harkidnas dipimpin langsung oleh Bupati Gawi Oni Anwar Harsono yang diikuti oleh jajaran Forbinda, seluruh OBD, dan belajar di Kabupaten Gawi secara virtual. Meski di tengah pandemi COVID-19, upacara dilaksanakan secara virtual tidak mengurangi esensi peringatan Harkidnas. Pada peringatan Harkidnas ke-113 tahun 2021 ini, mengambil tema bangkit kita bangsa yang tangguh. Ada tiga hal penting yang digagas Budi Utomo, antara lain cita-cita kemerdekaan, memajukan lusa dan bangsa, serta memwujudkan kehidupan bangsa yang terhormat, bermartabat di mata dunia. Selain itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan, nilai dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 ini bangkit melawan pandemi COVID-19 dan bangkit dari keterburukan ekonomi dengan berusaha mendigitalisasi kegiatan-kegiatan. Nilai dari Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 ini bangkit melawan pandemi COVID-19, bangkit dari keterburukan ekonomi dengan kita berusaha mendigitalisasi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak atau kurang. Kurang mendapatkan apresiasi, padahal ketika kita dihadapkan dengan kondisi sekarang ini, kita jarang patah buka, jarang berinteraksi sosial, kita hanya bertemu lewat virtual, lewat dunia mayang. Maka, kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan seterusnya ini patut bisa terfasilitasi dengan ruang-ruang digital. Maka, dari itu, dari Menteri Komunikasi dan Informatika mengharapkan seluruh kabupaten-kota juga melakukan hal yang sama bagaimana ruang-ruang digital ini segera difasilitasi sehingga kegiatan ekonomi, kemasyarakatan itu bisa berjalan dengan baik. Harapannya seperti itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berharap seluruh daerah dapat memfasilitasi ruang-ruang digital sehingga kegiatan ekonomi kemasyarakatan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dari Ngawi, Tim Liputan, Garda TV Terima kasih telah menonton!